Ini kan normal ya, yang kanan Pada saat mereka lagi down Jangan kita janji mental dia Kembali lagi di Pojok Supporter Nah tadi kan di segmen pertama udah nanya nih Tentang gimana sih FIFA atau e-sport di Indonesia Mungkin dijawab aja sekarang mas pak Jujur ya, kalo misalnya E-sport di Indonesia Untuk tahun ini Menjur mengalami penggunaan Kalau misalkan dibandingkan sama Kompetitor kita atau rival kita Palisnya kita sangat-sangat Jauh. Salah satu faktornya Memang di Indonesia ini Mungkin masih mengaluk Game sebelahnya Lebih banyak komunitasnya Lebih melegenda Jadi memang Untuk tahun ini sama tahun sebelumnya Memang masih dipegang Tim sebelah Gitu Ya karena menangani Ya menurut saya sih Agak sedikit jauh ya Sama rival kita itu Tapi menurut itu Turnamen resmi FIFA Di Indonesia sendiri Gimana? Apa yang masih perlu di improve lagi? Ya yang udah pasti tuh Yang harus kita adakan Ada turnamen resmi di Indonesia Dari E-nya sendiri Jadi contoh Di Malaysia itu Mereka sudah ada Liga Sepak bola Liga Atau Liga 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 cuman ya tidak ada wadahnya, cuman insya Allah tahun ini sih kita bersama PSSI juga memang berencana untuk membuat liga seperti itu itu berarti selama 2 tahun terakhir ya? yang kurang? 2 tahun kemarin kita gak ada, tahun kemarin ya 2020 istilahnya gini, Malaysia udah ada, sedang kita berdua gitu, mudah-mudahan kita tahun ini ada artinya pas pandemi hal-hal atau gimana? nah ini nih tadi kan katanya pengalami penurunan ya di tahun ini ini tuh pengaruh dari pandemi atau justru malah pandemi tuh ngasih pengaruh yang baik gitu? bisa jadi karena pandemi, karena pada saat 2019 sama 2020 itu Viva waktu itu Viva 2020, waktu itu saya sempat mendingin turnamen nasional saya ya bekerja sama dengan beberapa IO, bikin turnamen tingkat nasional live streaming hadiah sampai ratusan juta wih ya sampai akhirnya saya waktu itu bikin 64 titik saya bikin 64 titik di seluruh Indonesia sampai Tupang, NTT, Bali, Ruang, itu saya punya komunitas sifahnya sampai akhirnya saya bikin bisa di seluruh Indonesia itu pada saat itu saya bikin, sampai menjaring sampai 7000 player thanks to rental pass lagi gitu ya cuma akhirnya karena pandemi mau bikin lagi proyeknya agak sedikit terkendala jadi akhirnya kita mengalami penurunan secara secara komunitas, secara turnamen akhirnya mengalami penurunan karena jujur aja kalau misalkan kita ngomong ke orang Indonesia memang saya tuh paling rajin bagi saya saya selain e-cost juga memang saya punya tujuan dari dulu ya saya pengen bakat-bakat Indonesia tuh bisa berkembang gitu bisa jadi juara dunia, saya gak bisa nih saya gak bisa jadi juara dunia, tapi insya Allah dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya bikin itu bisa mengelahirkan pemain-pemain yang berbakat yang akhirnya bisa menjadi juara dunia sama aja tapi kan seharusnya kalau pandemi itu ada inovasi baru kan semua kan apalagi ini game online, semua kan pada main di online Luga gitu kan dan JKT juga kan konser online gitu ya JKT juga konser online sih konsernya streaming sekarang konsernya streaming, nah kalau dari Ihsan sendiri selama pandemi, aktivitinya gimana? apa ada perbedaan atau gimana tuh? perbedaan sih kalau kita ngomongin turnamen jadi bahkan turnamen online jadinya tuh sebenarnya turnamen online masih bisa lah buat memajuin Viva kita tapi kalau offline tuh suasanya beda gitu atmosfernya beda gimana kita dengan sebelah-sebelahan dengan lawan kita tapi itu penting juga ya ternyata penting karena emang kita jadi memain mental vibesnya ngerasa vibesnya beda sama kayak kuliah online juga gak berasa konser online? menurut temen-temen JKTnya gimana? ah gak tau tuh hahaha gimana coba lanjut iya jadi kalau online tuh vibesnya beda aja gitu iya bisa sih bisa ketemu secara online mainnya tapi ya gitu gak kerasa aja gitu seru itu lebih ke vibesnya ya vibesnya tapi menarik juga sih apa yang udah dikonsep dengan hadiah ratusan juta banyak yang mau ikutan gitu kan artinya memang animo orang di Indonesia untuk main Viva itu sangat tinggi banget ya nah tapi buat mereka nih pemain-pemain yang pengen jadi profesional tapi gak tau tracknya harus gimana gitu mungkin mereka ibaratnya cuma main dirumahan aja gimana coach ada i mau disampaikan gak? iya intinya sih sebenernya tuh zaman kan udah beda udah bukan kita lakiin di rental udah bukan lakiin kita pakai model yang normal sekarang tuh lebih ke modelnya online jadi memang kalau misalkan kalian pengen jadi profesional memang ada jalurnya jalurnya dari mana? dari mode Viva Ultimate Team di Viva Ultimate Team itu kalian bisa menggrinding team kalian kalian bisa mendapatkan ranking skill rating itu bisa kalau misalkan kalian mampu mendapatkan skill rating di atas 2100 itu biasanya itu akan mendapatkan jatah qualifier 1-32 per seasonnya dan itu nantinya akan jadi lagi sampai akhirnya kalian bisa menjadi juara untuk tingkat Asia Selatan lu pernah nemuin kisah player menariknya sih yang bener-bener dia dari bawah gitu oh banyak yang paling menarik deh bisa cerita gak? dia salah satunya Isan nah gimana tuh? dia salah satunya Isan atau Isan aja langsung cerita tuh gimana tuh? ya itu lah dari apa namanya dari liat sosmed-sosmed aja suka main kan liat ya apa ikut turnamen awalnya kalah awalnya kalah tapi itu awalnya kita penasaran gitu kan masa kalah sih sama orang-orang itu makannya sama gitu ya makannya sama gitu ya ya pada saat itu pada saat itu kan saya bikin turnamen kan liat Iksan nih wah ini umur masih 14 tahun tapi jauh-jauh dateng ke BSD jadi mikirnya ini niat juga nih tapi dari situ saya ngeliat umur 14 tahun jauh-jauh ke BSD masih diantar orang tua sepertinya jadi juara terus langsung saya rekul mungkin ini kalipun emang akhirnya bisa jadi cara kayak tadi kan gimana caranya mungkin ada ini gak sih modalnya biasanya orang tetap ke modal kan kayak gue harus punya ini gitu kan masa gue harus main di temen gue gitu kan kalau gue terbatas gitu ya makanya sekarang itu kalau misalnya kalian jujur aja ya sebenarnya modal itu juga lumayan karena untuk mendapatkan konsolnya sendiri playstation 4 atau playstation 5 itu harganya juga di atas 100 juta misalkan sekarang playstation 5 aja untuk mendapatkan harga resmi nya aja sangat sulit mungkin bisa di atas 10 itu yang pertama kedua PS4 sendiri sekarang harganya ada di sekitar 4 jutaan ya kalian juga bisa beli ya paling modal nya adalah konsol TV dan internet karena internet itu paling utama gitu tapi apabila kalian tidak bisa memiliki uang untuk mendapatkan konsol kalian kan bisa main di rental PS yang ada feature online nya gitu sekarang kalau misalkan rental PS itu banyak banget yang ada feature online itu banyak banget yang ada internet itu udah banyak banget makanya kalau misalkan mau ke rental PS yang ada online nya jadi sebenarnya uang itu bukan halangan San ya bukan bukan banyak-banyak kualitas yang mencari binais sebenarnya kaya rental PS itu sekarang udah rental PS udah lebih bisa mendukung buat main online gitu ini niat ya ini niat niat dan juga mungkin lu lebih bergaul di community atau gimana gitu betul karena community itu yang bakal mengantarkan lu ke tempat yang terbaik juga gitu kan mungkin nah itu sih nah terus apa sih ada gak tips buat ini San gamer yang mau jadi profesional dari Iksan sendiri yang menarik juga mungkin Iksan juga punya temen yang awalnya dengan keadaan ekonomi yang terbatas tiba-tiba dia bisa menghasilkan sesuatu gitu dan jadi profesional gitu kuncinya sih emang kita harus latihan terus kalau menjadi kalau kita menjadi provider kita kunci latihan latihan dan latihan jadi kita harus jadi kita harus niat main game jangan misalnya kita ngeliat apa hadiahnya atau apa kita harus latihan dulu game gitu fokus sama tujuannya gitu ya jangan kayak oh gue gak ramah dapet uang gitu tapi fokus mainnya gitu latihan latihan itu juga hasilnya datang sendiri passion ya coach passion passion jadi lu jangan dulu liat hadiahnya gitu passion menarik sih kalau gue pengen tau misalnya coach pernah nemu gak sih orang ini yang pengen gue tau tuh dari keadaan ekonomi yang terbatas dipunya passion untuk jadi seorang profesional gitu ada gak sih yang pernah temu misal gimana ceritanya saya punya cerita ya salah satu out player saya juga sekarang juga udah udah luar biasa lah ya awalnya ya penjaga renta PS penjaga renta PS dan itu dia bekerja di renta PS saya oh punya renta PS juga dulu pandemi sekarang sih masih ada masih ada tapi kan pandemi ya you know iya 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 nah terus akhirnya iya kalau misalkan ditanya begitu ya bener-bener dari nol bener-bener punya PS latihan di tempat saya terus kita bikin community latihan di orang ya dari bukan siapa-siapa sekarang luar biasa siapa tuh iya perlu disebutin ya iya bisa aja gitu kan kan orang yang kepo gitu siapa sih iya mungkin iya harusnya tahu sih tapi intinya bener-bener ya dari nol banget lah dari nol banget dari ekonomi yang tidak ada yang tidak punya PS yang terbatas ya sampai akhirnya mungkin dia bisa bikin juga jadi iya bener-bener perjalanan from zero to hero terus gue juga penasaran ya kayak tadi Isan ke BSD dia dianterin orang tua dan lu pernah gak nemu player yang potential tapi background keluarganya gak support dan lu meyakinkan orang tuanya bahwa ini anak bisa jadi seorang gitu dan as a coach lu juga pasti punya cara untuk nge-convince orang tua bahwa anaknya memang punya potensi di dunia esports itu ada kisah gak di kalau saya sih kisah pribadi yang pasti dulu orang-orang orang tua saya sih selalu bilang main PS2 gak pernah belajar itu kayaknya kata-kata klasik yang pernah ada ya orang tua saya tuh cuma ngingetin doang gak lupa cuman pada saat saya ikut turnamen ya pasti kan orang gue nanya nih ikut turnamen menang gak awalnya sih dulu kan belum FIFA PES saya gak pernah gak pernah bawa gelar lah karena zaman dulu PES itu kan banyak dan untuk dapatkan juara tuh agak sulit karena tiketnya tuh double-double orang-orang sedangkan untuk buat tiket aja 50 ribu waktu itu pada masa kecil kan agak sulit nah cuman ada saat itu orang tua sih kayak kandang sebelah mata tapi sampai akhirnya saya masuk final di dateng orang tua ya akhirnya begitu saya juara pertama yang pertama nih yang dari FIFA nih pertama jadi juara nasional besoknya ikut lagi ikut lagi jadi yang awalnya tidak support jadi support jadi kebiasaan jadi kalau habis dari turnamen juara gak juara gak intinya pemukti ya jadi ada pesan singkat aja ya buat e-sport Indonesia harapannya tuh apa sih ya jujur ya ya kalau untuk FIFA nya sendiri ya ya saya sih harapannya udah jelas saya tuh pengen mengangkat turnamen FIFA ini ditempat yang semestinya gitu ditempat semestinya tuh gak kalah sama game-game lain kalau game-game lain kan kita ketahui kayak misalkan salary nya berapa gede-gede terus yang nonton banyak ya saya tuh pengen mengangkat tuh makanya saya juga bangun channel youtube segala-galanya macem tuh untuk apa untuk biar ee orang-orang yang main FIFA tuh yang main FIFA tuh tau badannya berpotensi ya berpotensi ya ya gitu jadi pengennya tuh yang tadinya profesional nih orang jago banget nih tapi gak kenal gitu ya saya pengen ngakak-ngakak orang seperti itu yang bisa dikontrak ke tim-tim gede bisa dikontrak sama tim-tim ee yang ingin mempunyai tim FIFA nya gitu ya harapan saya seperti itu saya pengen harapan Iksan gimana yang orang tuanya support banget player dulu dibeliin PS gara-gara sunatan ya atau gimana atau ulang tahun boleh tau gak PS pertama tuh diberiin karena apa naik kelas itu gimana kalau saya waktu itu lucu nih ceritanya jadi dikasih pilihan apa ikut perpisahan atau dibeliin PS4 SD SMP 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 yaudah saya ditanya PS4 aja karena PS4 kan lebih panjang buat apalah perpisahan masih ketemu juga kan Andi kan bikin lagi sih yaudah saya ambil apa ada ada pesan harapan gak sama pesannya sih paling tetap semangat ya karena sekarang juga jaman berubah maksudnya apa aja bisa lah di menjadikan lah sekarang lah yang penting kita tuh tetep passion semangat yang wapun backgroundnya mungkin kurang atau apa pasti ya masih ada jalannya pasti dengan renta-renta APS kan jadi tetap semangat sih intinya tetap semangat ya semangat semua disana yang mau jadi apa player e-sport profesional nih lihat ada buktinya yang pengen jadi pro player ya jadi guys tau juga ya caranya ya caranya pokoknya pokoknya ikutin terus Coach Fats Iksan kalau mau tanya-tanya mungkin bisa ya langsung entah DM atau apa kan pasti mereka nonton video kita sampai habis ya kita udah ngobrol banyak informasi juga kalau gitu mungkin kita makasih kali ya thank you berat iya Coach Fats dan juga Iksan makasih banyak udah kasih sharing-sharingnya buat jadi informasi semoga sukses selalu amin dalam karir amin dan jangan lupa juga buat yang nonton untuk share video ini dan juga subscribe comment dan yang pastinya harus bilang wajib see you di next episode bye bye bye